Sebelum berkomentar dan terjadi kesalahpahaman Gue mohon kepada kalian untuk menyimak video ini dengan baik Dan menonton video ini sampai selesai Video ini dibuat untuk memberi penjelasan dan pemahaman Kepada kita semua tanpa bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun Jadi sekali lagi gue mohon pahami video ini sebelum berkomentar Oke halo semuanya kembali lagi bersama gue Raviko Erlino Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai subscriber bot Dan kenapa sih gue kaitkan dengan Atta dan Ricis Karena seperti yang kita ketahui bahwa Atta dan Ricis saat ini menjadi youtuber Dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia bahkan di Asia Tenggara Dan saat ini mereka dianggap menggunakan subscriber bot Karena jumlah subscriber dengan jumlah view itu terjadi ketimpangan Lalu apakah itu semua benar? Kita akan bahas satu persatu Oke guys pertama kita harus tahu dulu apa itu subscriber bot Jadi definisi subscriber bot ini adalah subscriber yang menggunakan akun-akun palsu Yang dibuat dengan program komputer khusus atau robot Yang jelas bukan manusia Untuk menambah jumlah subscriber secara cepat dan curang Lalu yang kedua Apakah subscriber bot ini masih ada? Jawabannya yaitu subscriber bot ternyata sampai saat ini masih ada Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penjualan subscriber yang ada di toko-toko online Tapi ini ada tapinya Faktanya walaupun subscriber bot itu masih ada Tetapi sampai saat ini ternyata tidak ada subscriber bot yang bisa menambah jumlah subscriber channel kita secara permanen Hal ini dikarenakan YouTube memiliki sistem keamanan yang sangat baik Jadi jika kalian belum tahu YouTube ini adalah sebuah platform milik Google Dimana Google itu sendiri adalah sebuah perusahaan terbesar nomor satu di dunia yang bergerak pada bidang internet Dan untuk sebuah perusahaan sebesar Google tidak mungkin jika bisa ditembus sistem keamanannya Karena setiap detiknya jutaan karyawan milik Google itu mencari bug Dan tentunya mereka mengelola sistem keamanan Kemudian jika kalian adalah seorang YouTuber aktif yang membuat channel sebelum tahun 2019 Kalian pasti mengalami yang namanya penurunan drastis jumlah subscriber di channel kalian Nah hal ini ternyata dialami oleh semua channel YouTube yang ada di dunia Tepatnya yaitu antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Desember tahun 2018 Jumlah subscriber tiba-tiba menurun drastis Nah ternyata hal ini terjadi karena YouTube menghapus semua akun-akun yang tidak aktif lagi Kemudian menghapus akun-akun bot dan menghapus akun-akun yang telah dibanet dari daftar subscriber yang ada di channel kita Jadi kesimpulannya untuk saat ini sangat tidak mungkin jika Atta Halilintar, Riches Official, ataupun PewDiePie Bahkan saya sendiri sekalipun menggunakan subscriber bot untuk menambah jumlah subscriber Tetapi bang kenapa sih Atta dan Riches itu subscribernya padahal sudah 10 juta Tetapi view-nya hanya 1 sampai 3 juta Ya jadi banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bahkan sampai menghujani kolom komentar di video-video Atta dan Ria Riches Karena mereka menganggap ada ketimpangan antara jumlah subscriber yang sudah 10 juta Tetapi kenapa view-nya hanya 1 sampai 3 juta Padahal jika kita bandingkan dengan Arief Muhammad yang saat ini subscribernya 3 jutaan Itu view per videonya itu sampai dengan 5 juta Oke jadi guys kenapa jumlah subscriber mereka itu tidak seimbang dengan jumlah view Jawabannya adalah karena mereka upload setiap hari Loh apa hubungannya upload setiap hari dengan jumlah view? Nah jadi ketika kita mengupload video setiap hari Maka jumlah yang menonton itu pasti akan lebih sedikit dari jumlah subscriber kita Hal ini dikarenakan subscriber kita itu mendapatkan pilihan mau nonton video yang mana Karena kita upload setiap hari otomatis video tidak akan kita tonton semua Gue sendiri itu paling satu minggu hanya menonton 2 video karya Atta Halilintar dan Ria Riches Dibandingkan dengan youtuber-youtuber lain yang mengupload video seminggu sekali Otomatis kita akan lebih tertarik menontonnya Karena apa? Karena kita pasti ada rasa kangen Ada rasa kangen karena sudah lama tidak menonton video dia Otomatis ketika dia upload lagi kita akan tertarik untuk menonton Jadi ketika Atta Halilintar dan Riches Official itu mengupload video setiap hari Dan view-nya hanya 1-3 juta Itu menurut gue sangat wajar Gampangnya begini ketika 1 subscriber itu menonton video mereka Dalam waktu 10 hari hanya menonton 2 atau 3 video Dengan jumlah subscriber yang 10 juta Pastinya hanya akan menonton 1-3 juta Jadi satu hal yang harus kalian ingat ketika kalian membandingkan view dari Atta Halilintar dan Ria Riches Dengan channel-channel yang lain Sebaiknya kalian jangan membandingkan view per video Tetapi jika kalian ingin membandingkan Atta Halilintar dan Ria Riches dengan channel-channel yang lain Bandingkanlah ketika 7 hari atau 10 hari Jadi kalian bisa melihat total view per 7 hari atau total view per 10 hari Di situ kalian akan melihat bahwa wow ternyata view mereka itu banyak sekali Sebagai contoh begini Arif Muhammad atau yang lebih akrab di Sapa Betty Itu mengupload video 1 video per 1 minggu Sedangkan Ria Riches itu mengupload 7 video per 1 minggu Oke, Arif Muhammad mendapatkan view sampai dengan 5 juta per 1 video Tetapi Ria Riches hanya mendapatkan 3 juta per 1 video Kemudian kalian bisa mentotalkan jumlah view dari ketujuh video yang dimiliki oleh Ria Riches itu berapa Jika 1 video itu sudah 3 juta Berarti 1 minggu mendapatkan 21 juta view Sedangkan Arif Muhammad hanya 5 Nah, disitulah letak perbedaannya Dan satu lagi Atta Halilintar dan Ria Riches itu memiliki subscriber bukan hanya penonton biasa Tetapi juga dari youtuber-youtuber lain Sedangkan youtuber-youtuber seperti saya itu paling hanya 1 kali menonton video mereka Karena kami ini membuat video 1 hari membuat video, 1 hari mengedit Kemudian kami mengupload 1 minggu 3 kali Otomatis tidak akan sempat untuk menonton video-video mereka Dan ketika kami membuka channel mereka Sudah banyak sekali video yang diupload Paling hanya 1-2 video yang ditonton Jadi begitu, kesimpulannya Ya, mereka tidak menggunakan subscriber bot Gue berani menjamin mereka tidak akan berani menggunakan subscriber bot Karena ya seperti kita ketahui Youtube begitu ketat Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran Maka channel kita akan mendapatkan SP Atau bahkan bisa dihapus kemitraannya terhadap Youtube Sebenarnya kenapa sih gue ini mau repot-repot mengurusi channel mereka Mau membuat klarifikasi tentang subscriber bot ini Ya, sebenarnya ini bukan masalah mereka aja gitu Ini masalah kita semua Karena banyak sekali fitnah-fitnah di dunia Youtube ini yang beredar Salah satunya ya pasti tentang subscriber bot ini Ada banyak sekali komentar-komentar di kolom komentar video gue Yang mengatakan Bang, beli subscriber di mana? Bang, kenapa view-nya cuma segini? Padahal subscriber-nya segini? Nah, itu saja gue subscriber hanya 7 ribuan Apalagi dengan mereka yang saat ini sudah 10 juta lebih Gue pengen mencoba merubah mindset dari netizen-netizen Youtube ya Karena Youtube ini begitu bebas Dibandingkan dengan sosial media yang lain Seperti Instagram Itu mereka berkomentar lebih sopan-sopan Dan mereka lebih ingin mencari pemahaman yang benar mana yang salah Tetapi ketika di Youtube Ya, mereka bisa berkomentar sesuka mereka Mereka bisa berkomentar yang menuduh segala macam Dan tanpa mereka sadar fitnahan-fitnahan itu menyebar Jadi kesimpulannya Jika kalian melihat channel seseorang Dan kalian menuduhnya menggunakan subscriber bot Kalian bisa menghitung total view per seminggu atau 10 hari Dan kalian bandingkan dengan channel orang lain Nah, disitu bakal kelihatan kok Semoga setelah gue upload video ini Tidak ada lagi yang bertanya-tanya seperti itu Dan kalian sudah mulai terbuka pikirannya Dan Tolong Gue mohon sekali lagi Tolong komentar yang sopan-sopan ya Dan komentar yang baik-baik Supaya membangun Jadi Kayaknya gue habis ini bakal dihujat ya Jadi terima kasih sudah menonton video gue Jangan lupa tinggalkan like-nya Tinggalkan komen Dan subscribe channel ini jika kalian suka Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya Dan Salam satu layar Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya